Hai teman-teman apa kabarnya hari ini Mbak Vivi bingung nih mau bikin apa malah cuman punya tempe sedikit cuman enggak sampai satu papan lebih ya ini cuma satu papan kecil terus ada ada daun bawang kurang lebih satu batang ada tepung terigu cuman sedikit doang enaknya jadi apa ini kalau jadi tempe mendoan udah bosen tapi bingung cara carinya itu mau nyari resep apa langsung aja kita cek ke aplikasi ya Mi appnya disini langsung aja kita klik tombol masa dan disini banyak banget fitur-fitur menarik antara lain disini ada tersedia bahan-bahan masakan ada mode air kapa air soda baking powder baking soda sayur-sayur daging-daging ati ampel lah banyak banget jadi teman-teman enggak bingung lagi ini mempermudah sekali ya buat teman-teman karena ini tepat dan cepat ada daun bawang Hai dan juga ada tepung terigu sedikit Hai langsung kita cari aja ya langsung kita terapkan disini juga memiliki filter atau fitur jenis resep baik yang langsung dibuat oleh aplikasi ya Mi app atau komunitasnya ada tipe-tipe resep dan ada durasi porsi dan juga budget nih yang paling penting apalagi kalau misalnya akhir bulan tinggal dipilih aja yang kurang dari Rp10.000 dan juga disini banyak banget menu-menu seperti menu anak kos masak hemat Rp10.000 makanan pembuka cemilan dan juga makanan Asia dan kan masih banyak lainnya langsung kita terapin ya Yuk kita langsung cari aja apa ya enaknya Nah aku tertarik nih untuk buat bakwan tempe kacang pedas disini ada setengah tapan tempe satu batang daun bawang tiga sendok makan tepung terigu dan air pas banget nih ada bahan-bahannya tinggal siapin bumbu ulek lainnya yang pasti ada di rumah disini juga ada step stepnya lengkap banget Oke langsung kita eksekusi yuk langsung kita pindahkan tempenya di atas ulekan kita akan ulek ya sampai tempenya hancur ataupun halus kita haluskan hingga seperti ini ya kita pindahkan aja tempe tempenya ke wadah siapkan satu batang daun bawang kita akan iris-iris ya masukin ke tempenya 3 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 30 gram siapkan tiga siung bawang merah ini saya potong dulu menjadi dua bagian persiungnya biar lebih gampang lalu ada dua siung bawang putih ini juga saya belah satu buah cabai keriting 4-5 buah cabai rawit merah ya 1 sendok teh gula setengah sendok teh garam 1,4 sendok teh lada bubuk atau merica langsung aja ini kita haluskan ya kita ulek sampai seperti ini ya langsung aja kita campurkan ke tempenya yang terakhir tambahkan 50 ml air putih ini semua akan kita aduk dan campur menjadi satu ya kita aduk hingga seperti ini ya adonannya lembab tidak terlalu encer oke langsung aja sekarang kita goreng di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya oh iya temen-temen Yami App sedang mengadakan challenge re-cook masakan UMKM dari resep yang ada di aplikasi Yami App loh nah untuk temen-temen yang ikutan kalian juga bisa memenangkan hadiah berupa modal usaha senilai jutaan rupiah loh untuk resep selengkapnya silahkan kalian langsung cek aja di instagramnya atyami.idn atau atyami.idn nanti akan saya letakkan di deskripsi box ya langsung aja dicek kali aja beruntung udah jadi deh siap untuk disajikan ini cocok sekali untuk teman ngemil bersama keluarga bisa jadi ide logpau juga loh ini bisa dijadikan ide bisnis karena modalnya ini sedikit banget dan enak banget selamat menikmati selamat menikmati